Terima kasih. Orang-orang UKP Pancasila. Salah satu ritualnya adalah kita mengangkat tangan lima jari salam Pancasila. Ketika ini diangkat, Bapak Ibu juga menyatakan salam Pancasila. Salam Pancasila! Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ritual ini kami lakukan untuk meneguhkan bahwa Pancasila bukan lagi monopoli negara. Tapi Pancasila adalah milik semua anak bangsa, milik semua warga negara. Sehingga setiap warga negara punya tanggung jawab untuk mengamalkan lima nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Pak Dirjen dan Pak Bambang menyampaikan materinya, saya juga agak minder begitu karena beliau sudah menyampaikan paparan sangat mendalam. Dan saya pun juga untungnya selalu berdiri di dua kaki karena S1, S2 saya dulu juga dibina oleh Pak Prof. Joko Suryo. Itu di pendidikan dan S3-nya dibina oleh Pak Susanto Judi. Itu di sejarah politik. Sehingga guru besar saya sejarah politik dalam bahasa sehari-harinya kalau tanggapan bisa datang sebagai sejarawan, bisa datang sebagai pendidik sejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang pendidikan sejarah dan kebinekaan. Yang pengalaman kita sehari-hari, orang tidak suka dengan pelajaran bukan karena pelajarannya sulit. Bapak Ibu tidak suka matematika, tidak suka ekonomi, karena tidak suka dengan gurunya. Biasanya anak tidak suka sejarah, itu karena juga tidak suka dengan guru sejarahnya. Artinya ketika kita bicara tentang dunia ini, maka kita lihat dulu bahwa Al-Mahrum Pak Winarno Surahmat melihat bahwa pendidikan kita pada umumnya terlepas dari kehidupan. Akibatnya apa? Kalau kita melihat bahwa kehidupan itu untuk kehidupan, tetapi seringkali justru apa yang kita ajarkan tidak memberikan resonansi secara fisikis, emosional, dan intelektual kepada anak didik kita. Kenapa? Karena kita, pinjam istilahnya Pak Bambang tadi, mengalami sebuah ironi. Seorang pendidik seringkali stres ketika materi dan ajarnya belum selesai. Tapi pendidik tidak stres ketika siswa atau mahasiswanya stres. Nah, pendidik ada sesuatu yang salah. Padahal kita lihat berikutnya. Kita lihat kutipan ini bahwa sejarah dapat membuat orang bijak. Tapi faktanya, banyak pendidik sejarah dan guru sejarah, sejarawan yang tidak bijak. Sehingga untuk cari jadi dekan, jadi rektor, ditolak oleh lembaganya. Ya karena tidak bijak itu. Dan dimana-mana keperterimaannya rendah. Ini kalau pinjam istilahnya Carolina Leksono, bahwa sejarah masih sebagai informasi, belum menjadi pengetahuan. Sehingga belum menyatu, menjadi sebuah kepribadian. Sehingga ada pepatah, hanya geledek yang jatuh pada lubang yang sama. Tapi seringkali ditafsirkan para lelaki, supaya tidak jatuh pada lubang yang sama, dia melakukan poligami. Nah, ini yang tidak poligami. Bapak-Ibu yang kami hormati. Yang kedua, saya kutip, yaitu bahwa tidak ada orang yang dapat melarikan diri dari sejarah. Tetapi, tidak semua orang bisa belajar dari sejarah. Ini membawa konsekuensi yang luar biasa. Bahkan seorang intelektual organik dari Cekoslavakia, Jan Vodka, itu mengatakan dan mengambil konsep sejarah. Orang-orang prehistory adalah ketika dia belajar tanpa refleksi. Makanya, judul yang dibuat oleh panitia sangat menarik. Berarti kalau sudah refleksi, itu adalah manusia sejarah. Karena kalau orang itu belajar tanpa refleksi, dia masih ada di dalam jagad atau alam prehistory. Jadi, konsepensinya apa? Maka, pembelajaran sejarah tidak bisa bersifat alamiah dan natural. Pembelajaran sejarah adalah sebuah konstruk kultural. Dalam konstruk kultural itulah, maka kita harus sadar, pendidikan adalah perjumpaan antara sang pendidik dan subyek didiknya. Sehingga seorang pendidik yang baik harus mengetahui cita-cita mahasiswanya ataupun keinginan mahasiswanya. Seringkali, kita sebagai seorang pendidik tidak mau tahu bahwa mahasiswa kita mau jadi apa. Sehingga yang penting, saya mengajari historiografik, kamu baca buku ini, baca buku ini. Ini punya relevansi dengan cita-cita anak atau tidak. Sehingga sejak awal, sudah tidak ada link, tidak ada hubungan kemauan. Padahal, tadi saya kutip, salah satu peneliti di Amerika mengatakan bahwa orang yang berani menulis cita-citanya, biasanya akan sukses. Tetapi di dalam penelitian itu ditunjukkan, jarang manusia yang melakukan penulisan secara tegas. Cita-cita saya apa? Ini mirip dengan konsepnya, dibunuh di dalam bukunya tentang thinking revolution, yaitu hanya 5% orang yang mau berpikir. 95% orang hanya mikir-mikir. Sehingga wajar kalau tadi Pak Dirjen, Pak Bambang mengatakan, kenapa ini tidak dilanjutkan? Ya karena sejarawan di luar ruangan ini tidak mau berpikir. Tapi kalau insya Allah, kalau di dalam ruangan ini, ya, ya, tidak, maksudnya tidak jauh berbeda. Bapak-Ibu yang kami hormati, sehingga sosok pendidik itu harus memiliki daya tarik di depan subyek didiknya. Seringkali guru-guru sejarah, dosen sejarah mirip para patung, tertawa saja susah di depan kelas. Padahal, di risikologi membuktikan, orang bisa belajar kalau suasana hatinya senang. Tapi, seringkali pendidik sejarah susah membuat mahasiswanya senang. Ini yang tertentu saja tentang di luar ruangan ini, kalau di sini insya Allah baik. Sehingga, problem yang kita hadapi adalah, bagaimana seorang pendidik itu bisa menciptakan suasana yang kondusif. Salah satu cirinya adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, orang yang arif, dan bisa menjadi agen perubahan, harus mau rendah hati, bukan rendah diri. Yaitu mengecilkan dirinya di depan orang lain, mengecilkan dirinya bahwa murid-muridnya itu adalah orang besar. Memang bukan orang besar saat ini, tapi di masa depan, dia mungkin akan jadi bupati, wali kota, presiden, rektor, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bisa menjadi kunci kalau kita mengecilkan diri. Analoginya, tidak ada kunci yang lebih besar daripada gemboknya. Coba cek. Ini kunci sebagai seorang pendidik yang harus rendah hati. Seringkali, sehingga jangan mempersulit mahasiswanya. Tapi layanilah mahasiswanya. Bapak-Ibu yang kami hormati berikutnya. Sehingga, ini saya ambil dari orang Belanda yang di dalam tulisannya tentang strategi kebudayaan. Pendidik yang baik itu mengamalkan lima ini. Yaitu pendidikan. Seorang pendidik harus mencari attention, perhatian. Karena kalau guru, dosen, masuk di kelas, tidak diperhatikan, itu halaman. Sehingga, kalau kita bicara, kebetulan saya di UKP, seringkali menganalogikan dengan Pancasila, sila pertama. Orang hadir, itu membawa keteduhan, membawa perlindungan kehidupan. Oh, dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia hadir, membawa ketakutan, dia dekat dengan setan. Sehingga, kalau seorang pendidik secara masuk ruangan, membawa ketakutan, lah itu temannya sana. Ini artinya, nanti akan kita lihat bagaimana secara bisa menjadi sebuah sumber energi positif. Sehingga, orang yang dapat perhatian, maka siswanya, mahasiswanya akan suka. Dan kalau orang sudah suka, dia akan kreatif. Dan kalau sudah kreatif, dia akan mampu menjadi orang yang bisa menemukan inventif. Tidak ada seorang penemu, atau bahkan orang yang hebat di dalam profesinya, kalau dia tidak mencintai profesinya itu. Dia tidak mencintai ilmunya itu. Sehingga, profesi pendidik sejarah harus diawali dengan cinta. Karena penakluk sesungguhnya di dunia ini, yang tidak meninggalkan dendam, tidak meninggalkan kegetiran, itu adalah cinta. Untuk itu, pendidik yang baik harus berangkat dari cinta. Sehingga Paul Fair itu menulis buku tentang pedagogi of hope. Karena dengan cinta, kita bisa ada harapan. Tadi sampaikan oleh Pak Dirjen, kalau tadi ada yang mengkritik dan mengungkap konsepnya Pak Sujat Moko, di dalam beberapa tulisan Pak Sujat Moko juga mengutip konsepnya Kal Yesper, di dalam bukunya tentang The Goal and the Origin of History. Intinya Pak, masalah lampau itu tidak bisa dipahami tanpa persepsi akan cita-cita kita ke depan. Sehingga orientasi kita ke depan akan melihat ini. Sehingga, dalam konsep yang semacam ini, bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir kita. Seorang pendidik yang baik, bukan orientasinya menyampaikan materi ini. Ini hanya alat, sebagai sebuah batu loncatan. Tapi yang utama adalah mengubah cara berpikir, menjadi mindset dinamis, berpikir inklusif. Sehingga kalau dia menjadi dirinya seorang sejarawan, tapi pikirannya inklusif, kelulusan dari jurusan sejarahnya bisa dipertanyakan. Karena sejarah tidak ada yang tunggal. Bapak-Ibu yang kami hormati, berikutnya. Sehingga, hidup dan belajar itu bagian dari kebudayaan, tapi yang utama adalah bagaimana hidup itu selalu berada dan mengada dengan perubahan. Sehingga cara pandang itu harus selalu kita perbarui. Karena biasanya ketika kita tidak kenal, prasangka yang dominan. Tapi ketika kita sudah memiliki data-data objektif, prasangka itu akan berubah. Sehingga ancaman terbesar, menurut Karl Jesper, di dalam peradaban itu adalah kesesatan berpikir. Dan orang bisa berbangga, kalau dia bisa belajar sejarah, karena dengan peristiwa-peristiwa sejarah, kita bisa memperbarui cara berpikir kita dan cara pandang kita. Sehingga, disini yang berikutnya, karena waktu ini. Yang menarik, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang dan Pak Dirjen, bahwa sejarah kita itu memang tidak ada yang tunggal. Baik dari aspek alam naturalnya, sampai dengan biologisnya, sampai dengan sosio-kulturalnya dan seterusnya. Dan ini, seringkali kita orang sejarah juga lupa dengan teori-teori ilmu alam. Sehingga kalau orang fisika klasik, melihat energi itu hanya sebatas gelombang atau partikel, maka dia berpikir, cahaya itu adalah sebuah energi yang paling cepat. Tidak ada. Tapi ketika di dalam teori-teori fisika disantakan, bahwa yang namanya energi, itu bukan partikel atau gelombang, tapi energi adalah gelombang sekaligus partikel, maka Bapak-Ibu ketika kirim WA melebihi cahaya. Ini karena teknologinya begitu. Artinya apa? Bahwa sudut pandang kita tentang ontologis, tentang asumsi dasar, ini juga berubah. Ini yang barangkali, saya juga minta maaf, di tulisan itu gak sempat memasukkan, karena buku saya tertinggal di Malang, sementara Pak Margono ngancam saya, pokoknya tanggal 8 harus sudah disampaikan. Di dalam bukunya Karlsberg, itu ditulis tentang power over and power with in education. Jadi, kekuasaan itu telah mengalami sebuah tafsir baru, sehingga ontologi kekuasaan bukan lagi dominasi, eksploitasi, dan hikimunik. Karena kalau kita lihat di dalam kamus-kamus kita, termasuk di dalam bukunya Meriam Budi Arjo, disebutkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok mempengaruhi orang lain atau kelompok lain. Konsekuensinya, secara ontologis, manusia yang ada di dalam kekuasaan sudah tidak equal, tidak sama. Inilah yang ingin dibalik oleh Karlsberg sebagai seorang penerus dan pengakum dari Paul Freer, bahwa pendidikan bukan berbasis pada power over, terutama kekuasaan pendidik terhadap subyek didiknya, tapi adalah power with, kekuasaan bersama. Sehingga kekuasaan yang ditentukan adalah relasi antara subyek didik dan pendidiknya. Sehingga Paul Freer membuat diagram yaitu guru, satu sisi juga jadi subyek didik, satu sisi juga menjadi obyek didik. Demikian pula, seswa, mahasiswa, satu sisi sebagai obyek didik, tapi dia juga sebagai subyek didik. Sehingga di dalam perjumpaan ini, ada sebuah proses dialogis. Dengan proses dialogis itu, maka materi sejarah itu bisa dilihat. Bahkan Galtung, barangkali ini juga menarik, di dalam salah satu bukunya tentang The Truth, bahwa data tidak akan bicara apa adanya. Tidak ada data yang bicara apa adanya. Apa yang seringkali sebut oleh teman-teman, sebut dengan Dusting and Sick. Buku tidak akan bicara pada buku itu sendiri, sebelum ditafsirkan. Maka, yang dimaksud pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga kalau pengetahuan itu belum menyatu pada dirinya, itu masih sebatas informasi. Dalam konteks yang semacam itu, maka data itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai orang yang melihatnya. Dan nilai-nilai ini nanti akan berpengaruh kepada sebuah teori. Maka sebuah teori, tidak ada yang lahir di dalam ruang yang kosong. Setiap teori selalu berangkat. Peristiwanya di mana, dan nilai-nilai dominan di mana. Kebetulan, dari kemarin kami presentasi di Madiun, mengutip pendapatnya Prof. Sarlo Koronokarto Tirjo, yang dia juga mengutip konsepnya Toin B, menarik. Sebuah peradaban tidak akan bisa tumbuh kembang, kalau peradaban itu tidak berbasis pada nilai-nilai kolektif komunitas atau bangsa itu sendiri. Sehingga Renai Shang bisa muncul di Italia Utara, karena dia menemukan kembali budaya Yunani Romawi. Demikian pula etika protestan, dia bisa mengembangkan asketisme, karena dia mampu mengambil nilai-nilai yang ada. Bahkan, kalau kita lihat Jepang bisa melompati peradaban yang begitu besar, karena ajaran Teno, Bushido, itu dikembangkan lagi. Sehingga samurai bisa bertransformasi dirinya menjadi Ronin dan Konin. Sehingga militernya kuat, pedagangnya kuat. Sehingga di akhir tahun 19, Gunbatsu dan Zubatsu menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan yang terakhir kita lihat, Cina bisa mengalami sebuah lompatan peradaban, karena tahun 1970 Deng Xiaoping melakukan sebuah revolusi kebudayaan, yaitu konfusianisme tidak lagi dianggap musuh oleh marxisme, tapi dikemas, dijadikan modal dasar. Sehingga berangkat dari konsep ini, ada kongruen dengan pendapatnya Sartono Kartu Jejo, kalau pendidikan secara ingin hebat, harus kembali kepada nilai-nilai dasar bangsa kita, etos bangsa kita. Tidak ada lain kecuali Pancasilan. Ini sambil promosi. Tapi cek di bukunya Pak Sartono ada itu. Bapak-Ibu yang kami hormati, hal yang menarik lagi adalah, kita sebagai seorang pendidik, seringkali, saya tuju tadi ada yang usul tadi di salah satu session, kita harus tahu kekinian. Tapi jangan terlalu terbelenggu oleh kekinian. Karena kalau kita ingin melemparkan busur kita, melampaui apa yang kita inginkan, semakin panjang busur bisa terlempar ke depan, maka busur itu harus kita tarik ke belakang, semakin ke belakang. Ini yang oleh Smael, tahun 2007 dia menulis tentang bukunya, tentang deep history. Ini yang seringkali kita kekurangan data-data itu. Sehingga pembagian arkeolog dan sejarah seyugianya sudah mulai diperjumpakan. Karena seringkali hasil penelitian teman-teman, seperti Profesor Herawati Supolo di lembaga EGMAN, maupun lembaga Ikatan Asosiasi Arkeologi, tentang DNA manusia purba Indonesia, itu orang sejarawan tidak banyak yang tahu. Sehingga kita masih percaya dengan Proto Melayu, Ditro Melayu, dan seterusnya. Padahal data itu sudah berubah. Bapak-Ibu yang kami hormati, hal ini yang menjadikan bahwa, mari berikutnya, yang terakhir. Materi sejarah, tantangan kita adalah justru, kita bagaimana kita bisa mengguncang campus zone. Zona yang nyaman di dalam pikiran kita itu sendiri. Sehingga orang sejarah harus berani melakukan orientasi. Dan orientasi ini hanya bisa kita lakukan, karena waktunya. Ingat? Terus? Terus? Sehingga di sini, kita harus berani mempertanyakan cara pandang kita. Kalau Bapak-Ibu mempunyai HP, mempunyai laptop, pasti di sini ada program antivirusnya. Yang intinya, agar semua data yang masuk, itu bisa diseleksi, sehingga data di sini baik, HP kita, laptop kita tidak rusak. Pertanyaan bagi saya, apakah yang hadir di sini juga mempunyai program antivirus di pikirannya. Sehingga mahasiswa seringkali diskusi harga supermi yang naik, sampai dosennya yang killer, itu bisa berjam-jam. Karena apa? Program antivirusnya tidak memberitahu, bahwa ini waktunya belajar, ini waktunya belajar. Tahu-tahu, mendekati akhir semester, UAS tidak bisa menjawab. Hebatnya apa? Di laptop, di HP kita, kalau sudah rusak, kita berani melakukan install ulang. Nah, teman-teman kita sejarawan, apakah ketika dia sudah menyimpang dari isturisitasnya, berani melakukan install ulang gak? Nah, ini hal yang menarik bagi kita di dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana kita bisa melakukan metano-nya. Mengubah cara pandang kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan kita itu bisa kita ubah, dan menjadikan diri kita dan mahasiswa kita, bukan sekedar orang yang belajar sejarah, apalagi objek sejarah, apalagi korban sejarah, tapi dia juga subjek sejarah. Artinya, dia bisa melakukan perubahan-perubahan. Karena perubahan tidak ditentukan oleh orang-orang besar yang ada di sini, tapi perubahan bisa dimulai dari pikiran kita. Sehingga change your thinking, change your life. Ubahlah pikiran Anda, maka kehidupan Anda akan berubah. Untuk itu, saya mengambil konsep ini dari Gartner, Howard Gartner, dunia pendidikan abad 21, memilukan kecerdasan ini. Yang pertama adalah disiplin, menguasai bidang ilmu. Tanpa menguasai bidang ilmu, orang itu nanti akan menjadi pekerja kasar. Tapi ketika kita hanya menguasai satu bidang ilmu, ilmu itu tidak akan bermanfaat. Karena dia tidak mampu mensintesekan dengan perkembangan yang lain. Sehingga transdisipliner, seyugianya orang sejarah, tidak hanya mengambil mata kuliah yang ada di prodi sejarah, tapi juga bisa di biologi, bisa di IT, dan seterusnya. Karena dengan munculnya silang budaya, silang disiplin, akan muncul kreativitas. Tapi ini saja tidak akan membahagiakan yang namanya manusia. Yang bisa menjadikan kita menjadi se- makhluk sejarah yang otentik, itu juksuru yang keempat dan kelima, yaitu respect. Karena di abad 21, ketika disruptive innovation, artificial intelligence itu kuat, orang seringkali mengalami kesendirian, mengalami kesepian. Dan orang yang kesepian butuh respect. Maka orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial, biasanya adalah memiliki respect yang tinggi. Bapak Ibu cek, teman-teman kita yang IP-nya 4, biasanya paling banter jadi dosen. Tapi jadi pemimpin, menjadi pengusaha, itu justru yang IP-nya 2,3, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia memiliki kecerdasan sosial itu tadi. Dan ini yang menarik bagi kita, sehingga respect itu harus kita ajarkan. Karena di dalam sejarah juga menunjukkan, sejarah kita bukan sekedar sejarah politik, tapi adalah sejarah kemanusiaan. Life of history, itu kehidupan tentang sejarah, itu justru seringkali terbalik. Kita hidup untuk sejarah, bukan sejarah untuk hidup. Bapak Ibu, dan yang terakhir, menurut Gardner, yaitu mengembangkan kecerdasan etik. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang pembelajaran, semuanya sudah menyatu berdalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak akan ada kekuatan yang bisa kita jadikan kambing hitam, karena sejarah bergerak mulai dari hati dan pikiran kita. Dan orang-orang yang semacam ini, ketika melihat kebinekaan, keberagaman, yang dilihat bukan perbedaan yang menghancurkan, tetapi titik temu dan persamaan-persamaan. Sehingga orang-orang yang sukses, biasanya tidak mencari benturan antara yang berbeda, tapi titik temunya itu. Sehingga, ketika Soekarno Pidato 1 Juni 1945, dia tidak mencari perbedaan-perbedaan di antara faksi-faksi yang ada di BPUPK, tadi disinggung oleh Pak Bambang, ini orang sejarah seringkali masih menyebutnya BPUPKI. Itu jelas kalau sejarah Indonesia barunya belum lulus. Karena BPUPK itu dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang yang menguasai Jawa dan Madura. Sementara yang menguasai Malaya dan Sumatera, itu baru terbentuk tanggal 25 Juli, dan yang Indonesia Timur itu tidak dibentuk. Sehingga undang-undang dasar dan dasar negara itu dibentuk oleh BPUPK, bukan BPUPKI. Nah ini ironisnya, jadi pinjam dari silahnya Pak Bambang tadi, justru yang melakukan penelitian hebat, bukan sejarawan, tapi orang hukum UI, yaitu Pak A.B. Gusuma. Ini tantangan pada kita. Sehingga mari kita mempelajari masa lampau, bukan untuk masa lampau, tapi untuk melampaui masa lampau. Sehingga orang sejarah mempelajari masa lalu, tapi yang menentukan masa kini dan masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.